Pada waktu malam di hari pertama pekan itu berkumpulah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada para pemuka Yahudi Pada waktu itu datanglah Yesus berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata Damai bagi kamu Sudah berkata demikian Yesus menunjukkan tangan dan lambungnya kepada mereka Murid-murid itu bersuka cita ketika mereka melihat Tuhan Lalu kata Yesus sekali lagi Damai bagi kamu Sama seperti Bapak mengutus aku Demikian juga sekarang aku mengutus kamu Sesudah berkata demikian Yesus menghambusi mereka dan berkata Terimalah roh kudus Jika kamu mengampuni dosa orang Dosanya diampuni Dan jika kamu menyatakan dosa orang tetap ada Dosanya tetap ada Ketika Yesus datang ke situ Thomas seorang dari kedua belas murid Yang juga disebut Didimus tidak ada bersama-sama dengan mereka Kata murid-murid yang lain itu kepadanya Kami telah melihat Tuhan Tetapi Thomas berkata kepada mereka Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya Dan sebelum aku menaruh jariku ke dalam bekas paku itu dan menaruh tanganku ke lambungnya Sekali-kali aku tidak akan percaya Delapan hari kemudian murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu Dan Thomas bersama-sama dengan mereka Sementara pintu-pintu terkunci Yesus datang Ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata Damai bagimu Kemudian Yesus berkata kepada Thomas Taruhlah jarimu disini dan lihatlah tanganku Ulurkanlah tanganmu dan taruhlah ke lambungku Dan jangan kau tidak percaya lagi Melainkan percayalah Thomas menjawab dia Ya Tuhanku dan Allahku Kata Yesus kepadanya Karena engkau telah melihat aku Maka engkau percaya Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya Memang masih banyak tanda muzizat lain yang diperbuat Yesus di depan para murid-muridnya Yang tidak ditercatat dalam kitab ini Tetapi hal-hal ini telah dicatat Supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias Putra Allah Dan supaya karena percaya Kamu memperoleh hidup alam namanya Demikianlah sabda Tuhan Terpujilah Kristus Saudara-saudara yang terkasih pada hari ini Minggu Pasca yang kedua Kita bersama-sama seluruh gereja merayakan Hari Raya Kerahiman Ilahi Sebenarnya Hari Raya ini Tradisi yang sebenarnya cukup baru ya Karena Hari Raya ini baru ditetapkan oleh Paus Yohanes Paulus II Pada 30 April tahun 2000 yang lalu Ini bertepatan dengan kanonisasi dari Suster Faustina Kowalska Suster Faustina ini yang mendapatkan penglihatan Penglihatan dari Tuhan Yesus sendiri Dan memerintahkan dia untuk mewartakan Atau memberitakan tentang devosi kepada Kerahiman Ilahi Dan salah satunya juga diperintahkan untuk menggambarkan Image atau gambar atau ikon Yesus Sang Kerahiman Ilahi Yang gambarnya bisa teman-teman lihat di depan altar Itu gambar Yesus Kerahiman Ilahi Dan semenjak dinyatakan sebagai Hari Raya Dan sebagai devosi gereja Devosi terhadap Kerahiman Ilahi ini berkembang secara pesat Berkembang secara pesat Dan tidak hanya pesat di Indonesia Tapi di seluruh dunia Orang Katolik ya Kristen Katolik itu biasanya memiliki devosi Malaikat Tuhan ya Setiap jam 6 pagi Setiap jam 12 Jam 6 sore Biasanya kita berhenti sejenak Dan berdoa Doa Angelus Atau Malaikat Tuhan Tapi masa pasca Itu bukan Malaikat Tuhan Tapi doa apa yang kita doakan Ratu surga Betul sekali Namun kemudian Mulai dari kita ada yang menambahkan Berdoa pada jam 3 sore Mendoakan apa Mendoakan doa kerahiman Ilahi Kenapa jam 3 sore Ada yang tahu Iya ini sebut sebagai jam kerahiman Karena pada hari Pada jam 3 Tuhan Yesus wafat Tuhan Yesus wafat Menjadi tanda kerahimannya Dan setiap minggu ketiga Maaf minggu kedua Pasca Itu dinyatakan sebagai hari raya Kerahiman Ilahi Dan teman-teman sekalian Kalau teman-teman merayakan Ekaristi pada hari ini Teman-teman juga berhak mendapatkan rahmat indulgensi Jangan lupa untuk memohon itu Dengan catatan Kondisi sesuai Romo-romo indulgensi itu apa Indulgensi itu apa Saya tidak akan menjawab itu sekarang Tapi teman-teman bisa tahu jawabannya Kalau cek Youtube saya Nanti silahkan Dicek di kolom pencarian Bayu Ruseno indulgensi Langsung keluar ya Langsung keluar tentang katekesa indulgensi Dan kita lihat juga ada kebiasaan baru Kalau kita dulu terbiasa dengan doa rosario Sekarang ada diantara kita yang menambahkan Doa rosario kerahiman Divine mercy chaplet Bahasa Inggris ya Dan sekarang mulai banyak juga terbentuk komunitas-komunitas Komunitas atau kelompok kerahiman ilahi Bahkan ada gereja-gereja baru Yang didedikasikan kepada kerahiman ilahi Yang menarik juga Sembilan hari ini ya Sembilan hari yang lalu itu ada novena Novena kerahiman ilahi Wah Siapa disini yang ikut novena kerahiman ilahi ada? Wah Umat RM tidak ada yang ikut rupanya Iya Mudah-mudahan ada yang ikut ya Dan ikut sampai selesai Ini bagian dari tradisi devosi kepada kerahiman ilahi Tentu ini sangat baik ya Sangat baik Dan ini juga membawa kita lebih dekat lagi kepada Tuhan Pertanyaannya yang lebih mendasar bagi saya adalah Teman-teman tau gak sih Apa itu artinya kerahiman? Jangan-jangan sudah berdoa kepada Sudah berdoa setiap jam 3 sore Novenanya lengkap Novena kerahimannya lengkap Mendoakan Rosario kerahiman Tetapi ternyata Ditanya kerahiman itu apa Bingung Dan ini saya coba jawab sedikit Kerahiman Tadi saya melakukan research Researchnya di mana Romo? Di Google Dan saya lihat di Google Kerahiman itu apa ya Bahasa Inggrisnya mercy Mercy itu apa? Kerahiman itu apa? Dan saya menemukan banyak definisi Namun ada salah satu definisi yang cukup menarik Yang saya temukan Ini dari Oxford Dictionary Yang mengatakan bahwa kerahiman Atau belas kasih itu adalah tindakan baik Tindakan kasih Atau pengampunan Yang diberikan kepada seseorang Yang seharusnya dihukum Jadi orang ini sebenarnya layak dihukum Pantas dihukum Tetapi mendapatkan pengampunan Itu adalah kerahiman Dan kalau kita lebih dekat lagi dengan kata kerahiman itu sendiri Kita akan menemukan sebuah makna yang sangat mendalam Kata kerahiman itu ada erat hubungannya dengan kata rahim Dan teman-teman tahu ya rahim itu apa Dan kita tahu semua diantara kita disini Siapa sih yang gak berasal dari rahim seorang wanita Ada yang jatuh dari langit? Iya gak ada ya Ada yang keluar dari batu? Gak ada juga Semuanya terlahir Berasal dari rahim seorang ibu Dan oleh karena itu kerahiman itu bisa didefinisikan Atau bisa diartikan Sebuah perasaan Sebuah tindakan seorang ibu Yang baik terhadap anak-anak kandungnya Terhadap anak-anak yang berasal Dari rahimnya Romo tindakan dan perasaan seorang ibu Terhadap anak-anak yang dikandungnya memang seperti apa? Ya kita bisa lihat hidup kita ya Kita lihat hidup kita Kalau kita perhatikan dari kecil sampai sekarang Sepertinya kita sudah sering sekali melukai ibu kita Seringkali memberikan sakit hati kepada ibu kita Membuat ibu kita cemas Tapi walaupun segitu banyak kesalahan yang kita lakukan kepada ibu kita Ibu yang baik tetap menerima kita sebagai anaknya Seorang wanita itu bisa ya Bisa melihat bayi di kandungannya sebagai beban Sebagai bahaya di dalam kesehatan dan hidupnya Tetapi ibu yang berbelas kasih tidak akan pernah melihat bayinya sebagai beban Malah dia akan menyayangi dan memberikan yang terbaik agar bayinya bisa lahir dengan baik Bayi yang sudah lahir itu ngurusnya gampang Gampang gak? Enggak Ngurus bayi itu repotnya luar biasa Rempong banget bahasa anak sekarang Harus diberi gisi yang cukup Harus diberi imunisasi Mana susu sekarang mahal Belum lagi kalau lagi rewel Rewel susah makan Atau rewel gak bisa tidur Apalagi kalau sakit Waduh ya Ganti popok lagi Waduh ya Akhirnya saya gak mau punya anak ya Jadi romo Gak bercanda Tapi seorang ibu yang baik Yang berbelas kasih Walaupun ya menghadapi hal-hal ini Dia tidak akan pernah bilang Udah lah saya jual aja anak ini Terus saya kembalikan lagi ke bapaknya Tidak Ibu yang berkerahiman Akan menerima dan memberikan yang terbaik Bahkan saat anaknya semakin dewasa ya Anaknya semakin dewasa Biasanya semakin kurang ajar ya sama ibunya ya Seorang ibu tidak akan bilang ya Seorang ibu yang baik dan berkerahiman Tidak akan pernah bilang Kamu bukan anak saya lagi ya Namamu akan saya hapus dari kakak Kartu keluarga Cari keluarga lain ya Tidak akan seperti itu Ibu yang berkerahiman tidak akan bilang sama anaknya ya Bayu kamu sudah besar Sudah ada kerjaan sekarang ya Ini tagihan kamu ya Dari kecil sampai sekarang ya Nasi lima kwintal Susu 500 liter Ini totalnya segidih ya Tidak akan Kenapa? Karena seorang ibu berbelas kasih Ini adalah belas kasih Ini adalah kerahiman Kalau kita lihat hidup kita Kita tidak layak disebut anak ibu kita Ya karena kita sudah kurang ajarnya luar biasa Tapi ibu kita yang baik Tetap menerima kita Tetap menyayangi kita Itu adalah kerahiman Perasaan dan tindakan yang muncul Karena kita terlahir dari rahim seorang ibu Kan kalau kita bandingkan dengan Allah sendiri Kita bandingkan dengan Allah sendiri Kenapa Allah disebut seorang atau pribadi yang berkerahiman Ini karakter utama Allah Kalau kita lihat siapa sih diantara kita Yang sungguh-sungguh Pantas Mendapatkan kebaikan Tuhan Siapa diantara kita yang Berhak mendapatkan berkat Tuhan Mendapatkan kasih Tuhan Mungkin ada yang bisa angkat tangan Tidak ada Dan bahkan lebih buruk lagi Kita pun tidak entinya Menyakiti hati Tuhan dengan dosa-dosa kita Tapi apakah Tuhan Yang langsung membuang kita ke neraka Langsung memusnahkan kita Tidak Tuhan berbelas kasih Tuhan berkerahiman Dan terus mencintai kita Sampai detik ini Kita yang layak dihukum Tuhan beri kesempatan Tuhan tetap mencintai Bacaan Injil hari ini sangat indah ya Kalau kita lihat detailnya Para rasul ini Mengunci diri di ruang atas Kenapa mereka mengunci diri? Karena takut dengan para pemimpin bangsa Yahudi Yang mungkin mengejar mereka Tapi saya rasa mereka juga sebenarnya takut Dengan Yesus Kok bisa Romo? Kok bisa mereka takut dengan Tuhan Yesus? Ya karena mereka ini Orang-orang yang sudah lari dari Yesus Yang meninggalkan Yesus Yang mengkhianati Yesus Yang menyangkal Yesus Dan sekarang mereka mendengar Kuburnya kosong Dan ada yang bilang Tuhan sudah bangkit Wah Jangan-jangan Tuhan akan membawa Pembalasan Jangan-jangan Yesus akan hadir Menghukum kita Kayaknya mungkin Yaakobus Ya bilang sama Petrus Mampus lu Petrus ya Kamu sudah menyangkal Tuhan Tiga kali ya Kamu akan dipanggang Tiga kali di neraka Tapi kita lihat ya Apa yang terjadi Yesus datang Dan kata pertama Yang Yesus keluarkan adalah Damai bagimu Shalom Shalom Kenapa Tuhan mengatakan damai? Karena Tuhan sudah mengampuni mereka Mereka layak untuk dihukum Mereka layak untuk mendapatkan Hukuman yang paling berat Karena mengkhianati Tuhan Tetapi Tuhan mengampuni mereka Tuhan menyayangi mereka Dan terus mencintai mereka Itu kerahiman Tapi tidak sampai situ saja ya Tuhan Yesus kemudian bilang Sama murid-muridnya Kalau sekarang saya sudah Memberi kamu damai Memberi kamu pengampunan Sekarang tugas kamu Untuk juga memberikan pengampunan Terhadap sesamamu Pengampunan Kerahiman Itu cuma-cuma Tetapi tidak pernah Murahan Grace Is always free But never cheap Kerahiman Selalu diberikan Tuhan Secara cuma-cuma Tetapi Tidak murahan Oleh karena itu Kita pun harus Memainkan peran kita Dengan baik Tuhan setia Memberikan kemurahannya Kerahimannya Belas kasihnya Kita pun Melakukan tugas kita Bagian kita Untuk terus bertobat Untuk terus mencapainya Untuk terus berusaha Membalas budi Untuk terus berusaha Untuk tidak jatuh Dalam dosa lagi Dan berusaha Menjadi sarana Belas kasih Tuhan juga Terhadap sesama kita Saya sudah sering bilang ya Ngapain sih ya Sakit hati kok Dipelihara Kepahitan kok Ditabung ya Mending saham Ditabung ya Mending uang Ditabung ya Tapi ini sakit hati Kepahitan Kekecewaan Dipendem Ditanem Ya kita akan Tidak bahagia Dalam hidup ini Dengan menjadi Sarana kerahiman Kita belajar Memaafkan Dan dengan Memaafkan Kita menemukan Kedamaian Ingin damai Belajar Untuk berkerahiman Amin